Halo selamat datang di channel iputudirga pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan atau memberikan tutorial tentang cara pengetikan balisimbar nah video kali ini akan membahas tentang bagaimana cara mengetik e-kar langsung saja ke tutorialnya pertama kalian silahkan buka dulu aplikasi microsoft wordnya nah disini kalian perlu perhatikan jangan lupa fontnya sudah balisimbar ukurannya juga sudah disesuaikan yang tidak kalah penting kalian harus sudah mengaktifkan keymannya cara mengaktifkan keyman bisa kalian lihat pada video saya sebelumnya atau kalian bisa klik di link di pojok sini nah untuk membuat e-kar ada tiga cara yang bisa kalian gunakan terserah mau pakai yang mana yang paling mudah cara membuat e-kar yang pertama kita memakai kombinasi tombol nah caranya adalah kalian tekan ctrl shift e nah ini adalah cara yang paling mudah yang awal ini kita ulang lagi ctrl atau shift ctrl e nah udah jadi kemudian cara yang kedua karena e-kar ini bentuknya mirip dengan atau hampir sama dengan angka 6 kalian bisa tekan angka 6 nah nanti hasilnya sama kalau kalian ee lupa tentang kombinasinya ini kalian tekan aja angka 6 kita coba lagi tekan angka 6 nah seperti ini sudah jadi kemudian cara yang ketiga kalian bisa masuk ke menu insert insert kemudian masuk simbol more simbol nah disini kalian cari ee aksaru e-kar itu nah disini letaknya diangka dia nah sama saja ya ini adalah cara mengetik e-kar nah seperti itu close nah sudah jadi ini 3 cara yang bisa kalian gunakan tergantung kalian mau pakai yang mana silahkan nah jika sudah kita akan buat di dalam e-kar ini di dalam sebuah kata nah tentu kalian harus sudah paham kenapa menggunakan e-kar kemudian kenapa tidak menggunakan e yang biasa nah e yang biasa itu nah seperti ini nah menggunakan e-kar itu dikarenakan kata yang kita buat itu berasal dari bahasa serapan nah bahasa serapannya itu bisa bahasa kawi bisa juga bahasa sansekerta nah disini sudah saya sediakan satu kata yaitu e-k e-k ini merupakan bahasa serapan dalam penulisannya e-k ini dia menggunakan e-kar nah langsung saja untuk e yang ini tekan ctrl shift e kemudian k a nah sudah jadi seperti itulah cara membuat e-kar semoga dengan adanya video ini kalian tidak lagi kebingungan dalam membuat e-kar untuk video kali ini saya rasa sekian dulu jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe yang merasa video ini bagus silahkan like yang merasa video ini bermanfaat silahkan kalian share atau bagikan jika masih ada kendala terkait dengan pengetikan e-kar ini kalian bisa sampaikan pada kolom komentar nah sekian dulu sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati